Malu-malu Tiongkok terima kasih Taiwan karena membantu saat musibah. Pemerintah Tiongkok malu-malu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, atas pesan bela Sungkawa terkait bencana banjir di Provinsi Henan. Tindakan Inwen dipotret sebagai pertunjukan baik yang langka di tengah ketegangan antara Taipei dan Beijing. Dilansir dari The Stretch Time, banjir yang dipicu hujan deras di Henan dan ibu kota Provinsi Zhengzhou, selama hampir satu minggu telah menewaskan 33 orang. 1. Taiwan berharap kehidupan segera kembali normal Pada Rabu 21 Juli, Ing-wen melalui juru bicaranya menyatakan keprihatinan dan mengirimkan bela Sungkawa kepada para korban Dengan mengatakan dia berharap kehidupan normal dapat dilanjutkan sesegera mungkin Tiongkok memandang Tsai sebagai separatis yang bertekad mendeklarasikan kemerdekaan untuk pulau yang diperintah secara demokratis Beijing juga memandang Taiwan sebagai provinsi yang mencoba memisahkan diri 2. Tiongkok senang karena sudah dibantu Taiwan Dalam sebuah pernyataan singkat, kantor urusan Taiwan Tiongkok mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait di Taiwan Dan warga dari semua lapisan masyarakat yang telah menyatakan keprihatinan dan bela Sungkawa kepada daerah yang dilanda bencana melalui berbagai bentuk Ia juga berterima kasih kepada perusahaan Taiwan yang telah menyumbangkan uang dan materi untuk bantuan bencana alam itu Pemimpin partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang, Johnny Chiang yang secara tradisional lebih menyukai hubungan baik dengan Tiongkok Juga menyatakan bela Sungkawa atas bencana alam tersebut 3. Tsai ingin Taiwan diperlakukan atas rasa hormat Sebagai informasi, Tiongkok memutus mekanisme dialog formal dengan Taiwan setelah Tsai pertama kali memenangkan pemilihan pada 2016 Dan sejak itu hubungan kedua negara tetap mendingin Taiwan geram karena Tiongkok berulang kali menggelar latihan militer di dekat negara kepulauan tersebut Sementara Tiongkok mengecam Amerika Serikat karena meningkatkan dukungannya pada Taiwan Tsai telah menyerukan agar pembicaraan dengan Tiongkok dilanjutkan Tetapi atas dasar kesetaraan dan rasa hormat, Beijing menolak tawaran itu Bak kiamat di China Bencana alam tersebut seolah membuat kota Dunhuang menghilang di telan badai yang datang dari gurun Gobi Baru saja dilanda tragedi banjir besar yang mengerikan China Sekali lagi diuji oleh bencana alam yang tidak kalah menakutkannya Kali ini kota Dunhuang yang berada di Provinsi Gansu diterjang badai pasir raksasa Setinggi lebih dari 100 meter Bencana alam tersebut seolah membuat kota Dunhuang menghilang di telan badai yang datang dari gurun Gobi Rekaman video yang dilansir South China Morning Post memperlihatkan kota Dunhuang di China menghilang Di balik badai pasir pada hari Minggu Badai pasir raksasa itu sampai mempekarui jarak pandang hingga kurang dari 5 meter di beberapa daerah Polisi langsung memperlakukan penyekatan di gerbang tol dan meminta pengendara yang hendak masuk untuk berbalik arah Sementara yang sudah terlanjur berada di jalan tol diperintahkan untuk segera keluar Karena jarak pandang yang sangat membahayakan Selain lalu lintas, kedatangan badai pasir itu juga mengganggu lebih dari 400 penerbangan dari dua bandara utama di kota tersebut Sementara video lainnya yang diunggah sharing travel di Twitter juga menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda Tampak awan badai pasir muncul di kota Dunhuang dari kejauhan sekitar jam 3 sore Dilaporkan badai pasir datang dari gurun Gobi yang berada di sebelah barat kota Dunhuang Namun disebutkan dalam kicauan itu, para turis malah senang dengan kehadiran badai karena dianggap sebagai pengalaman yang langka Dengan nada bercanda, cuitan akun at LSJNGS itu menyatakan Baru ditinggal 2 detik saja dunia sudah benar-benar berubah Candaan itu mengacu kepada bencana banjir dasyat yang melanda wilayah Provinsi Henan, China bagian tengah belum lama ini Menurut otoritas setempat, badai pasir itu sudah biasa terjadi di Dunhuang Namun badai pasir pada hari minggu lalu merupakan peristiwa yang langka Masalahnya, badai pasir dari gurun Gobi itu akan turun di Dunhuang sekitar bulan Maret hingga Mei Namun kali ini justru terjadi di bulan Juli Para ahli menyebut kejadian langka ini kemungkinan dipicu oleh cuaca panas dan musim kemarau yang ekstrim di wilayah tersebut Rekaman video yang dilansir South China Morning Post memperlihatkan kota Dunhuang di China menghilang dibalik badai pasir pada hari minggu Badai pasir raksasa itu sampai mempekarui jarak pandang hingga kurang dari 5 meter di beberapa daerah Polisi langsung memperlakukan penyekatan di gerbang tol dan meminta pengendara yang hendak masuk untuk berbalik arah Sementara yang sudah terlanjur berada di jalan tol diperintahkan untuk segera keluar karena jarak pandang yang sangat membahayakan Selain lalu lintas, kedatangan badai pasir itu juga mengganggu lebih dari 400 penerbangan dari dua bandara utama di kota tersebut Sementara video lainnya yang diunggah sharing travel di Twitter juga menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda Tampak awan badai pasir muncul di kota Dunhuang dari kejauhan sekitar jam 3 sore Dilaporkan badai pasir datang dari gurun Gobi yang berada di sebelah barat kota Dunhuang Namun disebutkan dalam kicauan itu, para turis malah senang dengan kehadiran badai karena dianggap sebagai pengalaman yang langka Dengan nada berjanda, cuitan akun at LSJNGS itu menyatakan baru ditinggal 2 detik saja dunia sudah benar-benar berubah Jandaan itu mengacu kepada bencana banjir dasyat yang melanda wilayah Provinsi Henan, China bagian tengah belum lama ini Menurut otoritas setempat, badai pasir itu sudah biasa terjadi di Dunhuang Namun badai pasir pada hari minggu lalu merupakan peristiwa yang langka Masalahnya, badai pasir dari gurun Gobi itu akan turun di Dunhuang sekitar bulan Maret hingga Mei Namun kali ini justru terjadi di bulan Juli Para ahli menyebut kejadian langka ini kemungkinan dipiju oleh cuaca panas dan musim kemarau yang ekstrim di wilayah tersebut Update Banjir China 302 orang tewas, 50 hilang Kabar terbaru dari banjir China yang melanda tengah bulan lalu 302 orang tewas dan 50 korban masih hilang hingga Senin Banjir China terjadi akibat curah hujan setahun yang mengguyur dalam 3 jam Zhengzhou, ibu kota provisi Henan dan pusat banjir ini Paling parah dilanda dengan 292 orang tewas dan 47 hilang Menurut konferensi pers pemerintah di Beijing Banyaknya korban karena warga terjebak kereta bawah tanah, tempat parkir bawah tanah dan juga terowongan Foto-foto penumpang yang terendam air setinggi bahu viral di Maret Sosial China Yang terjadi di jalur 5 kereta bawah tanah kota dengan 14 orang tewas Sementara itu puluhan mobil di terowongan terlempar ke samping oleh banjir Banyak di antaranya dengan penumpang masih di dalam